Seru banget memang nih, apapun diposting di IG ini, tetap ditanya ya, naturalisasi, ini kapan bang? Kevin Dix kapan? Ini siapa? Ini siapa? Tiap saat terus aja. Terancam batal lakukan proses naturalisasi, dua pemain ini nasibnya menggantung untuk bela squad Garuda. Proses dua pemain keturunan, Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye akan terhenti sementara waktu. Imbasnya dua pemain ini bisa batal membelat tim Nas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye memang sudah datang ke Indonesia tahun 2023 lalu. Mereka melengkapi dokumen untuk melakukan proses naturalisasi. Diharapkan dua pemain yang berkarir di R.E. Divisi Belanda bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Awalnya banyak yang mengira keduanya pasti bisa tampil karena jeda waktunya panjang. Namun kabar buruk kini datang, sebab proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye dihentikan sementara. Alasannya adalah DPR RI sedang masa reses sampai Maret 2024 mendatang. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah, ucap Exko PSSI. Arya Sinulingga dikutip dari Antara News, Rabu, 7 Februari 2024. Kita mau majukan ke DPR, tapi DPR-nya reses hari ini sampai bulan Maret, imbuhnya. Untuk memproses naturalisasi memang harus melalui restu di DPR RI Komisi 3 dan X. Akan tetapi, DPR RI menutup masa persidangan 3 tahun 2023 hingga 2024 pada 6 Februari hingga 4 Maret 2024 mendatang. Alhasil naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye yang seharusnya masuk ke DPR justru terhenti. Makanya kita tiap bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya Sinulingga. Tidak bisa tiba-tiba demi ini kita minta gini, enggak bisa juga, sambungnya. Situasi reses DPR RI akan membuat proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye bakal mepet. Sebab mereka harus mendapatkan persetujuan di Komisi 3 dan X. Kemudian akan lanjutkan ke sidang paripurna. Usai beres proses naturalisasi nantinya akan dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara dan menunggu keputusan Presiden akan bisa disumpah WNI. Dengan alur seperti itu, maka waktunya bakal mepet. Apalagi tim Nas Indonesia akan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Cuma ada waktu sekitar 3 minggu jika PSSI ingin mengebut proses naturalisasi tersebut. Adapun situasi dua pemain itu beda dengan Nathan Choyaon. Rekan setim Tom Haye ini tinggal melakukan sumpah WNI agar bisa membela tim Nas Indonesia. Sebab ia sudah mendapatkan kepres dan dijadwalkan sumpah WNI bareng Jai Idzes. Akan tetapi, klubnya Swansea City tidak mengizinkan. Kini Nathan Choyaon pindah ke SC HerenVN dan pelatihnya memberi izin agar ia bisa ke Indonesia menjalani sumpah WNI. Sampai jumpa di video selanjutnya.